Timnas Indonesia bisa lolos 16 besar Piala Asia 2023 sebelum laga melawan Jepang. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati kontra Jepang di Mejdaipamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jika ingin lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023 via status runner-up grup, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang. Andai imbang atau kalah dari Jepang, Timnas Indonesia hanya bisa mengintip peluang lolos ke 16 besar via peringkat 3 terbaik. Selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Di klasemen peringkat 3 terbaik saat ini Indonesia menempati posisi 2 dengan 3 angka. Andai kondisi ini terjadi hingga kelar match day ketiga, Timnas bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun, sebelum laga melawan Jepang sekalipun, Timnas Indonesia sudah bisa menyegel tempat di 16 besar Piala Asia 2023. Lantas, bagaimana caranya? Hal itu terjadi jika peringkat 3 di grup A, B atau C tidak memiliki poin dan selisih gol yang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Hari ini, akan digelar match day pamungkas grup A Piala Asia 2023 antara Qatar vs China dan Tajikistan vs Lebanon. Timnas Indonesia berharap Qatar mengalahkan China atau Tajikistan vs Lebanon berakhir imbang. Jika kondisi ini terjadi, tim peringkat di grup Atakan menyentuh 3 angka. Di grup B ada Surya vs India yang dapat memengaruhi nasib Timnas Indonesia. Supaya posisi 3 grup B tidak mencapai 3 angka, maka laga Surya vs India diharapkan berakhir imbang. Jika salah satu grup di atas tidak berjalan sesuai rencana, maka grup C dapat membantu Timnas Indonesia. Palestina vs Hong Kong di match day pamungkas grup C. Harapannya, laga berakhir imbang. Jadi, apakah Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 sebelum laga melawan Jepang digelar? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih.